5 hari setelah pengambilan formulir, Bupati Kebumen Kiai Haji Yassid Mahfud akhirnya mengembalikan berkas pencalonan Pilbub ke DPC PKB Kebumen. Pada kesempatan itu, kedatangan Yassid juga didampingi kakaknya Kiai Haji Wahid Mahfud, istrinya Yassid Suhro Yassid Mahfud, Ketua DPC Demokrat Joko Budi Sulistianto, dan mantan anggota DPRD Kebumen Jenu Arifiadi dan Muhsinun yang sebelumnya mengambilkan formulir. Selain itu, rombongan puluhan pendukungnya pun turut mengantarkan Yassid ke kantor DPC PKB Kebumen Jumat 20 Desember 2019. Dalam kesempatan itu, Yassid Mahfud saat dimintai keterangan mengatakan dirinya siap mengikuti kompetisi dan telah melengkapi berkas pendaftaran sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Tim Asistensi Pilbub PKB Kebumen Taufik Hidayat mengungkapkan, ada 8 orang mengambil formulir dan 4 orang telah menyerahkan. Setelah ini, berkas akan dilakukan pemeriksaan oleh DPC. Kemudian, berkas diserahkan ke DPP PKB untuk seleksi melalui DPW PKB. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.